Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam kenangan kita bersama Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi Ardiansah Dimana disini hak asum galak sedang diperbutkan oleh kedua kakeknya Yaitu Haji Faisal dan juga Dodi Sudrajat Jadi kecaman para netizen adalah ayah dari Vanessa Angel Dimana ayah Vanessa Angel merubah nama anak dari Vanessa Misalnya itu di 40 hari almarhum Vanessa dan juga sang suami Foto sang suami tidak ditampilkan di keluarga Vanessa Angel Dan mereka menganggap mereka tak kenal dengan Bibi Apakah yang terjadi di antara keluarga Dodi Sudrajat? Dan inilah penjelasan-penjelasan dari para sahabat terdekat dari Vanessa Angel Yang merasa sedikit geram dengan kelakuan Dodi Sudrajat Bagi sama semua selamat Berlomba-lomba mencari simpatik Itu apa Bapaknya Kalau orang yang otaknya pada lempeng mah ya Pastikan bilang dong foto-fotonya mau ditayangin tuh Ya mbok jangan diizinin gitu ya Kalau yang sama-sama waras otaknya mah Ini mah sama-sama gak waras Ya foto-fotonya atau apapun sejenisnya ditampilkan Mereka malah bangga gitu Ampun ya Allah mereka itu Katanya orang pinter Tapi kok rasa Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa Saya gak pake nama orang lain kan Namanya nama Vanessa Vanessa Azania Ya kalau ada namanya Azan Ya namanya Vanessa disitu Jadi gak usah dipermasalahkan lah Gak usah dibisar-besar Jadi nama anak aku tuh Gala Sekai Andriansyah Gala Sekai Andriansyah ya guys Tapi kalau nama arti dari nama anaknya Kak Vanessa Azania tuh apa Gala itu artinya prajurit dari langit Sekai itu biar cita-cita-citanya dia setinggi langit Andriansyah itu nama belakang bapaknya Oke oke Jadi dia jadi pelindung Sekaknya anak-anaknya suka tertawa Gala Oh kalau bahasa padangnya iya Gala Gala Hai semuanya Mamski mau pasti tau Hari Sabtu kemarin Jam 10.48 Mamski nerima WA dari Nikita Mirzani Mamski ada posting di Instagram aku Emma Waroka Official Titik second Video Cinta Laura Dan disitu memang ada Cinta Laura Dengan bintang tamunya Si Nikita Mirzani Mamski kaget karena pas kemarin Sabtu itu kan lagi flash sale Jadi lagi nge-live Terus tiba-tiba masuklah dia WA-nya dari dia Jam 22.48 Kenapa loh Aneh-aneh aja deh Terus dia Posting fotonya dia disini Kenapa coba deh Dijawab Belain banget sampe panjang foto gue Kenapa coba Foto dia bilang foto Jadi dia mungkin gak nonton Bahwa itu adalah video ya Itu yang diposting kan kejadian syuting Tau syuting kan semuanya sesuai skrip Ini kenapa jadi ikutan kayak si Burik sih Ini ada foto muka gue deh Mamski bilang sama dia Bentar gue lagi flash sale Gue posting Cinta Laura Darling Gue masih sopan ya Kayak gak pernah shooting aja Lama-lama jadi kayak netizen Mamski bilang itu videonya Cinta Laura Butuh banget dipuji-puji apa gimana deh Yang gue omongin semuanya bener Whatever tapi I know yang lo maksud deh kakak Oh come on Gue bilang gue gak butuh pujian Niki Come Niki gue gak butuh pujian Udahlah gak usah gila-gila dipuji-puji Karena orang lagi bilang puji Fuzi Bilain ya bilain aja gak apa-apa Juga itu hak semua orang Tapi jangan terlalu kata vulgar banget Sampai ada potongan video gitu Kakak lo sama gue baik-baik lo Gak ada masalah Lo ya gue bales Lo telepon gue angkat Apa masalahnya Dan Mamski jawab Yes I know yang gue perjuangkan adalah gala That's it Sampai gala ketok palu di keluarga bibi Gue akan perjuangkan Ya Terus dia bilang gala ya gala Tapi yang lo omongin puji Puji itu mama sambungnya pengganti V Mama sambungnya gala pengganti V Dan sini kita bilang Kalau mama memperjuangkan gala Bantuin urusin biayain sekolahin Penuhi kebutuhannya Semuanya materi ya Duit ya Ya semuanya bantuin itu menurut lo duit Tapi gue gak perlu laporan dong Kalau keberapa duit Atau apapun yang gue kasih Apapun yang gue akan bantu Gak perlu gue gak pamri Itu namanya memperjuangkan gala Bukan live IG posting lalu ditaruh di feed Kayaknya semua orang tau deh Lo juga suka posting Kenapa giliran ada orang yang posting Lo marah Dan lo bisa begini ngomongin sama gue Lo gue lo gue lo Lo 12 tahun di bawah gue tau gak Dan lo harus tau Gue perjuangkan Hak asunya gala Ada pengadilan nanti yang akan kita hadapi Dan lo mau merusak Support sistemnya gala Lo ngadepin gue Ya Jadi lo harus tau Kenapa gue marah Kenapa gue akan Pasang badan buat puji Itu cari simpatik namanya Terserah lo Lo mau ngatain gue cari simpatik Mau gue ngapain Intinya Lo harus tau Selama masih belum ketok palu Gue akan pasang badan buat keluarga itu Dan lo gak perlu tau berapa Apapun yang gue kasih Gak perlu tau Gue gak mau dipuji Puja-puji Karena gue ngasih-ngasih duit Ngeri banget Nanti kalau gala udah bisa ngomong aja ya Gala udah bisa umur 7 tahun 8 tahun Pasti tau Dan itu pasti bakalan Sama gala bakalan di Di Apa Di Diprotes ya Pasti Dan kalau Ngedengerin ucapannya si Siapa tuh Pengacaranya itu bilang Kalau Dia gak 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 kenal bibi gitu kan Berarti kamu gak tau Gak tau dong Bapaknya gala Berarti kamu gak mandang gala dong ya Dipikir gala itu karena bayi yang Sekarang gak bisa bicara Terima kasih Firda Bayi yang Yang gak tau apa-apa Dia gak akan tumbuh besar Dia akan tumbuh besar Dan pada saat dia udah jadi orang nanti Pasti itu Kamu kalian semua akan Akan dimurkai sama gala Karena sudah menginjak-ninjak Bapak kandungnya gala Pasti tau Dan itu pasti bakalan Sama gala bakalan Di Di Apa Di Diprotes ya Pasti Dan kalau Ngedengerin ucapannya si Siapa tuh Pengacaranya itu bilang Kalau Dia gak Gak kenal bibi gitu kan Berarti kamu gak tau Gak tau dong Bapaknya gala Berarti kamu gak mandang gala dong ya Dipikir gala itu karena bayi yang Sekarang gak bisa bicara Terima kasih Firda Bayi yang Yang gak tau apa-apa Dia gak akan tumbuh besar Dia akan tumbuh besar Dan pada saat dia udah jadi orang nanti Pasti itu Kamu kalian semua akan Akan dimurkai sama gala Karena sudah menginjak-ninjak Bapak kandungnya gala Pasti Sudah pasti dijamin Menghina keluarga Nama gala Andrian Siah Bapaknya gala Bukan Bukannya Soal siapa artis Siapa bukan Kalau kayak begini Nanti Orang gak mau nikah sama artis Nikah sama artis Disangka yang kerja artisnya Terus suaminya Jadinya bukan siapa-siapa Bukan jadi kayak Apa namanya Jadi kayak dompleng Takut dong Orang mau nikah sama artis Kalau kayak gitu Iya aneh banget Kan yang ini artis Artis diangkat Eh kalau udah nikah Bah gak ada artis Suami bilang gak boleh jadi artis Juga kita gak boleh Gak bisa kerja Seorang suami Imam dalam keluarga Bilang Kamu berhenti jadi artis Mau apa lo Kok udah nikah Kok masih dibilang artis-artis Apa itu nyonya Abibi Nyonya Febri Andrian Siah Kok ngaco banget Artis apa Kalau udah nikah Suami bilang Tidak Stop Stop lah Gimana sih Orang udah nikah itu Kita perempuan Ya ikut suami Apa kata suami Keblinger Emangnya artis itu apa Maski juga jadi artis Ijin dulu Mau syuting sama suami Suami bilang Enggak boleh Enggak boleh lah Gimana Aneh gak sih Itulah Orang kalau terlalu Keblinger Dengan Popularitas Keblinger Dengan Yang namanya Keartisan Sebentar bentar Ada yang masuk Ini ada Ada Telfan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.